Pemirsa anggota Polestabes Makassar menangkap dua pelaku pemerkosa gadis penyandang disabilitas. Mirisnya, salah satu pelaku pemerkosaan ternyata merupakan pacar korban. Setelah mendapat laporan, polisi berhasil menangkap AR dan AM pelaku pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 19 tahun. Mirisnya, AR ternyata merupakan pacar korban. Menurut polisi, kedua pelaku memperkosa korban LA sebanyak dua kali, yakni di kosan Jalan Tanjung Malaka, Tamalete, serta kosan Anuang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Sebelumnya, sebuah video amatir memperlihatkan korban menangis di pinggir jalan dan mengaku telah diperkosa sembilan orang. Namun setelah diselidiki polisi, ternyata pelaku pemerkosa gadis itu dua orang. Menurut kasatreskrim Polrestabes Makassar, korban mengidap disabilitas dan keterbelakangan mental sehingga korban sering lupa. Di mana korban ini melalui gangguan keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual. Dan hasil pemeriksaan kita juga penyidik dia diperkosa dua kali, maka tadi dua TKP. Sehingga hasil pemeriksaan itu maka tim kita melakukan penyidikan dan kita amankan dua pelaku yang dimana pacarnya. Kedua pelaku kini terancam pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman empat hingga dua belas tahun penjara. Terima kasih.